Ada titik-titik Anggota Komite 2 DPDRI Jasarmen Purba menyebutkan jika Kementerian melakukan kesalahan dengan mengeluarkan aturan yang bertentangan Pengambilan keputusan Kementerian Kehutanan dinilai tidak memperhatikan beberapa aturan lainnya sebagai pertimbangan Hal disampaikan Jasarmen Purba Kamis kemarin di Batam Center Jasarmen juga menegaskan jika keputusan Kementerian Kehutanan dan juga lari dari rekomendasi Tim Padu Serasi diantaranya Peraturan Presiden No. 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Selain itu, Kepres No. 41 tahun 1971 tentang Hak Pengelolaan Lahan atau HPL dan PP46 tahun 2007 tentang kawasan FTZ juga tidak masuk pertimbangan di keputusan Kementerian Kehutanan Jasarmen menyatakan beberapa titik yang sudah dilepas menjadi kawasan produktif tetap dianggap sebagai kawasan dampak penting cakupan luas bernilai strategis atau DPCLS Jika Kementerian Kehutanan tetap mempertahankan putusannya akan menyulitkan Batam untuk melakukan perubahan karena harus diajukan terlebih dahulu ke DPR RI Jasarmen menyatakan di Batam ada kawasan yang tidak termasuk hutan lindung tapi ditetapkan sebagai hutan lindung Tahun 2011, 4 orang anggota DPR RI asal Kepri menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan beliau menyatakan persoalan hutan lindung akan segera selesai namun sayangnya hingga saat ini belum ada perkembangan 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan dan seterusnya kami selaku anggota DPR RI yang membidangi kehutanan kecewa terhadap terdiknya SK Menteri kecewaan kami kami pertanggung jawabkan sebagai berikut yang pertama dalam SK nomor 463 tidak dicantumkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2011 tentang tata ruang Batam Bintang Karim nomor berapa? perpres 87 tahun 2011 tentang tata ruang Batam Bintang Karim SK ataupun apa aturan itu semua yang menyangkut ada kaitannya itu harus dicantumkan harus dihargai dan menghormati ini sama sekali tidak dicantumkan itu yang pertama kemudian yang kedua tidak dicantumkan kepres nomor 41 tahun 1973 tentang hak pengerlakan lahan otorita Batam padahal otorita Batam ini kita ketahui sejak tahun itu diserahkan sepenuhnya kepada otorita dalam hal hak pengerlakan lahan itu kepres kepres nomor 41 tahun 1970 73 kemudian yang ketiga tidak dicantumkannya PP nomor 46 tahun 2007 tentang free trade zone PP 46 tahun 2007 tentang free trade zone jadi tiga keputusan perpres, kepres, dan PP jasarmen menambahkan akan melakukan kajian bersama timnya seusai lebaran termasuk kemungkinan melakukan gugatan terhadap Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nikola Samunmama dari Batam mengabarkan janai silah menambahkan mengabatnya terhadap Kementerian Kehutanan